selamat malam bro salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Laskar channel oke bro di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang ingin mengikuti tes teori ataupun tes praktik di perusahaan yang teman-teman ingin amat khususnya di pertambangannya bro karena saya ingin sharing pada teman-teman nama-nama panel atau nama-nama lampu indikator apa saja yang ada di dalam kabin khususnya mobil roda 10 nissan quister cwe370 maaf ya bro videonya agak sedikit gelap karena saya bikin videonya pas di malam hari kebetulan saya bekerja hari ini pada saat disif malam hari jadi gambarnya sedikit gelap bro oke bro tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like dulu ya bro komen dan subscribe ya bro agar saya lebih semangat lagi membuat video yang lebih banyak dan pastinya lebih bermanfaat buat kita semua oke kita lanjut ke videonya aja bro langsung aja oke bro saya akan sharing nama-nama panel apa saja yang ada di dalam kabin unit nissan quister cwe370 oke langsung saja ke videonya bro pertama-tama saya on-kan dulu ya bro ya sudah on ini kalau setelah on-nya bro yang tersisa menyala tinggal 1, 2, 3, dan 4 hanya itu bro kalau setelah kita on-kan kunci kontaknya terus sekitar 2 atau 3 detik hanya tersisa hanya itu bro 4 lampu indikator yang pertama ini bro lampu indikator rem parkir atau biasa banyak orang sebut dengan handbrake ada yang juga bilang parking brake yang mana parking brake ya yang ini bro ini namanya rem parkir atau sering dibilang handbrake parking brake juga boleh banyak nama sebut istilahnya lah bro bagaimana cara kas turunnya bro ini kas turunnya kita angkat sedikit ke atas ini locknya bro saya dekatkan angkat kita turunkan ya ini posisi off atau tidak aktif ya bro rem parkirnya kalau kita mau aktifkan lagi rem parkir kita tinggal tarik saja ke atas ya bro ya ini sudah posisi aktif jadi unit sudah aman di parkir nah yang disebelahnya nih bro ini adalah tuas dam atau PTO apa itu PTO saya akan jelaskan PTO itu power take off panjangannya bro power take off PTO kita lanjut lagi yang kedua ini ada lampu indikator baterai atau aki ya bro yang ini lampu indikator kura-kura disimbolkan dengan gambar kura-kura yaitu dimana persengaleng di posisi low atau disebut kura-kura ya bro ini simbolnya kura-kura kalau kita posisi persengaleng di nomor di atas nomor 4 5 6 7 8 itu di posisi high ya bro itu akan disimbolkan di gambar kelinci ini ketika kita over ke high simbol ini akan menyala bro berarti kita di posisi high atau tinggi ya yang ini berkedip bro ini ada tekanan angin kalau dia berkedip seperti ini tandanya tekanan angin kita kurang itu di bawah 8 maka kita harus sebelum kita menjalankannya harus menambah tekanan angin dulu langsung bisa jalan kalau sudah tekanan sudah cukup oke kita lanjut bro ini tadi tekanan angin juga bro ini masih kurang anginnya masih kurang jadi dia masih hidup kalau anginnya sudah cukup dia akan mati dengan sendiri bro kalau yang ini gambar simbol tekanan olibro kita kalau saat kita berjalan menjalankan unit sekitar 20 sampai 40 dia akan naik sampai 4 sampai 6 bar tekanannya kalau tidak berjalan biasa 1 sampai 2 kalau ada kolib di bawah ini itu HM bro dimana mesin menghitung waktu kerja mesin ini HM 6 angka kalau ini jarak atau kilometer dimana dia menghitung jarak tempuh yang kita tempuh selama kita bekerja seharian ini kilometernya dan ini ada simbol huruf F dan R apa itu bro disini saya jelaskan F ini artinya front front itu artinya depan bagian depan kalau yang R ini berarti rear rear itu artinya di belakang ya bro tekanan anginya atau tank oke bro kita lanjut lagi ya kita lanjut ke sisi sini ada AC ini blowernya ya bro kita hidupkan blower nah dia akan hidup art nomor 2 3 sampai 4 ya bro sesuai kebutuhan ya ini posisi arah anginnya mau ingin ke wajah saja ada yang ke kaki ada yang ke windows ada keduanya juga ya ini ada AC kita menghidupkan AC tinggal finish AC dan oke kita ke bawah ini ada lampu kabut lampu kabut ketika kita cuaca sedang hujan atau berkabut kita akan pakai lampu ini dan ini ada lampu letari juga kita ingin hidupkan tekanan saya ke bawah maka lampunya akan hidup sendiri ya samping ini ada radio kalau setiap di area tambang itu wajib setiap unit ya bro harus ada radio untuk saling berkomunikasi di lapangan dan ini ada di sebelah kiri ada lampu ada scene kiri dan kanan kalian sebelah kanan ini bro ada engine brake weeper sama air weeper bro ini namanya differential lock atau kebanyakan orang bilang double garden ini ada dua tahap ya bro yang pertama double garden ringan yang kedua double garden berat nanti sesuaikan dengan medan di lapangannya bro ya terus di bawah ini bro ada tombol pto kita menghasilkan pto caranya kita injak kopling dahulu ya bro kopling kopling full ke bawah tekan ke bawah full lalu kita aktifkan tombol pto nya kalau sudah kita masukkan gigi transmisinya ke tiga dorong saja ke depan sudah masuk ketiga ya bro kalau sudah masuk ya kita tinggal angkat tuasnya ke atas atas kita lepas koplingnya ya bro lepas pelan-pelan sudah lepas kita gas gas kalau version sudah naik sudah full kita netalkan aja bro tuasnya ke arah ke tengah itu berarti netral sudah naik semua kita injak kopling netralkan dulu sudah netral baru kita masukkan tombol pto nya bro tekan baru kita bisa turunkan ke bawah tuasnya dorong ke bawah dan otomatis vessel nya akan turun ke bawah kalau vessel nya sudah turun dengan baik dengan sempurna kita bisa lepas tangan aja ke tengah atau ke netral ya bro oke sampai sini dulu bro dan tahan video ini bermanfaat untuk pengetah di sana menunjuk sukses dari masingnya tangan dan hanya dulu dengan sempurna kita di pengetah di sana sampai di dunia kita lagi selamat menikmati